selamat menikmati selamat datang di video conference kita yang ke-18 oh ini harusnya bukan distance learning ya tetapi video conference ke-18 pada hari kamis 18 April 2020 untuk kali ini kita akan melakukan evaluasi atau pembahasan soal penilaian harian untuk kemuatan bahasa Indonesia yang kemarin sudah kalian kerjakan sebelumnya Pak Budi tanya dulu kalian dalam keadaan sehat semuanya sudah makan siang ya? sudah, tidak bisa selesai Pak oke, ya tetap jaga pola makan kalian ya asupan gizinya harus seimbang baik, langsung saja seperti biasanya Pak Budi masih akan terus untuk mengingatkan mengenai rules kita atau aturan kita dalam melakukan video conference kita yang pertama, selama guru sedang presentasi semua siswa mematikan speaker itu wajib hukumnya speaker hanya bisa dinyalakan ketika sesi tanya-jawab dan atau saat guru bertanya kemudian siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera kemudian selanjutnya sesi tanya-jawab dilakukan setelah presentasi dari guru dan jangan lupa kalian tetap presensi di chatroom yang sudah Pak Budi bagikan linknya ya baik Pak Budi sudah mempersiapkan ini apa namanya soal yang kemarin jadi tidak menggunakan powerpoint ya tapi langsung saja ke soalnya ini Pak Budi isi dulu oh ya untuk kalian mengetik atau memasukkan passwordnya itu huruf kapital dan huruf kecilnya itu harus kalian perhatikan ya karena nanti akan berpengaruh kepada kalian mengerjakan misalnya huruf I-nya itu kecil ya nah nanti akan ada tulisan seperti ini jadi huruf kapital itu mempengaruhi ya jangan sampai kalian keliru baik kita ke soalnya nah ini seperti biasa untuk soal bahasa Indonesia itu pasti ada teksnya ya karena salah satu kompetensi yang harus kalian miliki dalam belajar bahasa Indonesia adalah kemampuan membaca dan memahami bacaan ya ada dua kemampuan membaca dan memahami bacaan ya Pak Budi yakin semua anak pasti bisa untuk membaca ya bahkan mungkin di kelas 1 juga sudah bisa membaca tetapi yang lebih apa namanya yang lebih sulit lagi adalah pemahaman tentang bacaan itu jadi mau tidak mau cara kalian untuk bisa mudah memahami bacaan adalah sering-sering membaca banyak sekali yang bisa kalian baca mulai dari cerita fiksi cerita teks non-fiksi ya silahkan kalian pilih yang mana yang kalian suka tips dari Pak Budi jangan hanya sekadar membaca tetapi berusaha untuk memahami isinya kalau kalian sudah memahami isinya soal apapun informasi apapun bisa kalian dapatkan dari teks tersebut oke kita yang pertama ya disini judulnya adalah kesulitan air bersih warga Karimun Jawa ambil air ke pegunungan ini Pak Budi ambil dari berita yang di apa namanya yang ada di detik.com ini tahun kemarin kalau tidak salah ya ini berita nya udah lama oh ya 2018 udah lama oke kita mulai ke soal nomor 1 Pak Budi baca dulu ya teksnya kesulitan air bersih warga Karimun Jawa ambil air ke pegunungan Jepara itu maksudnya adalah kota ya kotanya atau kabupatenya biasanya kalau dalam berita itu awalnya ada nama kota atau kabupaten warga kecamatan Karimun Jawa kabupaten Jepara mulai kesulitan mendapatkan air bersih warga terpaksa harus mengambil air di wilayah pegunungan yang masih mengeluarkan sumber air hardy 28 itu maksudnya umurnya ya 28 tahun warga kecamatan Karimun Jawa mengatakan bahwa musim kemarau yang melanda beberapa bulan terakhir terberdampak pada pasokan air bersih dari PDAM selama ini warga mengandalkan aliran pipa PDAM untuk kebutuhan konsumsi sudah lebih dari satu minggu warga kesulitan mendapatkan air bersih ya karena PDAM tidak mengalir ujarnya saat dihubungi detik kom Jumat itu angka dalam tanda kurung itu adalah tanggal ya 28 apa itu September ya 2018 kondisi tersebut kata hardy memang sudah biasa terjadi di tiap musim kemarau hanya saja hardy mengaku tidak ada penanganan khusus berkait minimnya pasokan air bersih di tiap musim kemarau ini tiap tahun memang seperti ini tapi sampai saat ini tidak ada solusi paparnya untuk mendapatkan air bersih imbuh dia warga terpaksa mencari sumber air yang berada di pegunungan tiap pagi warga antre di sumber air gunungan untuk mendapatkan air bersih mereka membawa jirigen padahal jaraknya lumayan jauh geluhnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jepara Arwin Norisdianto menuturkan bahwa di daerah Karimun Jawa memang rawan kekeringan pihaknya sudah mengajukan pembuatan sumur bor ke BNPB namun belum terrealisasi sudah biasa di sana karena memang tidak ada hujan kami sudah mengajukan sumur bor ke BNPB tetapi belum terrealisasikan tandas dia nah itu sumbernya sudah Pak Budi lampirkan ya oke kita ke soalnya saja nomor 1 terjadinya penyebab terjadinya teristiwa kekeringan pada teks berita di atas yaitu A. Angin kencang B. Kurang pedulinya warga C. Musim kemarau panjang D. Sungai yang penuh dengan sampah nah kalau dalam teks itu jawabannya sudah pasti penyebabnya adalah musim kemarau yang yang panjang jadi akhirnya kalian menjawabnya yang C itu ada di mana ini di mana tadi nah ini musim kemarau selanjutnya selanjutnya upaya yang dilakukan warga untuk mendapatkan air bersih yaitu kemarin ada beberapa anak yang menjawabnya itu menunggu pemerintah memasuk air bersih padahal di dalam teks itu upaya yang dilakukan warga untuk mendapatkan air bersih itu adalah pergi ke sumber air yang berada di pegunungan ini kan sudah ada di dalam teksnya untuk mendapatkan air bersih imbu dia warga terpaksa mencari sumber air yang berada di pegunungan nah itu adalah upaya yang diambil oleh atau yang dilakukan oleh warga jadi jawabannya adalah yang C selanjutnya solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada teks di atas yaitu A. mengirimkan pasokan air bersih ke kejamatan Karimun Jawa B. meminta pemerintah mengunjungi para korban kekeringan C. menunggu selesainya musim kemarau D. pembuatan sumber di kejamatan Karimun Jawa nah kalau kalian perhatikan disini di apa namanya di paragraf paragraf terakhir ya yang mana ini nah ini nah menutupkan bahwa di daerah kandungan memang relawan kekeringan keringan biarnya mengajukan pembuatan sumber bor sumber bor ini menjadi solusi bagi ketersediaan air bersih di Karimun Jawa itu solusi yang yang diharapkan ya kenapa disini jadi kalau kalian memperhatikan bacaannya solusi yang diharapkan berarti kalau solusi yang diharapkan itu berarti solusinya belum ada kalau di dalam teks yang belum terrealisasikan atau yang belum ada itu adalah pembuatan sumber bor kalau misalnya kalian apa namanya jawabannya yang A ya yang A itu keliru kenapa karena tidak sesuai dengan soalnya ya solusi pasokan air bersih atau mengirimkan pasokan air bersih itu tidak yang diharapkan ya itu sudah terrealisasi dan sudah tidak ada jadi kalau sesuatu yang diharapkan itu pasti belum tercapai dan belum terrealisasikan jadi kalau menurut teksnya yang belum terrealisasikan itu bukan mengirim pasokan air tetapi pembuatan sumur sumur bor dan ini menjadi solusi yang paling baik kalau menurut teksnya ya oke itu yang pilihan ganda jadi nomor 1 C nomor 2 C nomor 3 D jadi yang menjawab betul itu yang menjawabnya seperti ini berarti betul ya kemudian peristiwa yang terjadi pada teks berita di atas adalah nah peristiwanya adalah kekeringan ya sudah sangat jelas ini peristiwanya disini atau kesulitan air bersih bisa ya kan bisa kekeringan atau kesulitan air bersih itu peristiwa yang terjadi nah kemudian tempat terjadinya peristiwa dalam teks di atas kalian bisa ini misalnya tulis ya apa namanya itu kekeringan dan kesulitan air bersih oke selanjutnya tempat terjadinya peristiwa dalam teks berita di atas kalian sebenarnya bisa menuliskan kabupatannya saja yaitu Jepara atau kalian menuliskan kecamatannya ya kecamatan Karimun Jawa atau menuliskan dua-duanya gak apa-apa jadi betul kalau menjawabnya salah satu atau dua-duanya nah ini kemarin ada yang beberapa yang apa namanya yang banyak sekali jawaban dari kalian ya warga Karimun Jawa kesulitan mendapatkan air bersih selama nah disini ada banyak pilihan jawaban yang bisa kalian berikan salah satunya adalah selama satu minggu atau lebih dari satu minggu bisa dan ada yang menjawab musim kemarau ya gak apa-apa betul ya kemudian apa lagi kemarin sebentar atau selama beberapa bulan terakhir itu juga gak apa-apa nah oke itu ya salah satu dari ketiganya gak apa-apa selama satu minggu atau lebih dari satu minggu itu bisa musim kemarau bisa atau beberapa bulan belakangan bisa oke selanjutnya yang nomor tujuh nah ini nomor tujuh sampai dengan nomor sepuluh itu materi yang sebenarnya tidak berkaitan dengan soal nomor satu sampai dengan nomor enam ya karena untuk nomor tujuh sampai dengan nomor sepuluh itu membahas tentang jenis teks jadi teks itu dibagi menjadi dua yaitu ada teks fiksi dan teks non fiksi ini sudah kita pelajari dari kelas 4 kelas 5 semester 1 juga kayaknya sudah ada jadi yang namanya teks fiksi itu adalah teks yang apa namanya yang berdasarkan imajinasi angan-angan dari seorang penulisnya atau bisa dikatakan teks fiksi itu adalah bersifat imajinatif atau tidak nyata atau tidak benar itu yang disebut dengan teks fiksi sedangkan teks non fiksi itu kebalikannya teks non fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kenyataan fakta dan bisa dilampiri dengan sebuah data sehingga untuk meyakinkan pembaca bahwa teks non fiksi itu benar-benar kebenarannya itu teruji itu teks non fiksi jadi singkatnya teks fiksi itu tidak nyata teks non fiksi itu nyata atau ya nyata dengan berdasarkan berdasarkan datanya nah tetapi kalau kalian kemarin menjawabnya hanya teks fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau teks non fiksi adalah yang kebalik ya teks non fiksi itu berdasarkan kenyataan teks fiksi itu tidak berdasarkan kenyataan ya itu berarti kurang lengkap kalian menjawabnya sehingga mungkin skornya akan tidak sempurna jadi itu ya kemudian yang nomor 8 bagaimana cara mengidentifikasi informasi pada teks non fiksi ini di tema sebelumnya juga sudah pernah kita bahas untuk menggali informasi dari teks non fiksi itu sebenarnya hanya kita membaca secara membaca dan memahami dari masing-masing paragraf nah dari masing-masing paragraf itu kemudian kita tentukan ide pokok paragrafnya atau bisa kalian tuliskan kalimat utamanya kemudian tentukan ide pokok paragrafnya nah atau kalian bisa menggunakan bantuan yang kemarin belum ada yang menjawab satu pun ini cara mengidentifikasi informasi adalah dengan bantuan 5W1H ada apa bagaimana siapa dimana kapan berapa dan bagaimana jadi sebenarnya dengan kalian menjawab 5W1H itu kalian sudah betul tapi kemarin tidak ada satu pun yang menjawabnya seperti itu kemarin yang kebanyakan menjawab membaca dengan memahami kemudian ada juga yang menjawab ya memahami setiap paragraf kemudian menentukan kalimat utama menentukan ide pokoknya dan sebagainya dan mengambil kesimpulannya tapi ingat ada satu jawaban yang Pak Budi itu sedikit ragu-ragu kenapa karena kemarin ada yang menjawab itu teks non-fiksi itu kalian memperhatikan konfliknya ya kan memperhatikan konflik sehingga kalian bisa menyimpulkan informasi yang penting dari situ sebenarnya untuk teks non-fiksi itu tidak ada yang namanya konflik ya konflik itu lebih apa namanya lebih lebih ke teks fiksi ya contohnya dalam cerita kemudian dalam dongeng novel itu pasti ada konflik di situ tetapi kalau yang di teks non-fiksi itu jarang yang ada konfliknya nah ini kalau misalnya ya kalau misalnya kalian mau browsing tentang jawaban dari pertanyaan Pak Budi kalian juga jangan hanya kalian copy paste saja kebanyakan dari yang nomor 8 ini banyak sekali yang copy paste dari Brandly Pak Budi tahu itu jadi jawaban jawabannya ada tiga ada tiga langkah itu ada tiga cara kemudian yang terakhir itu yang menggunakan konflik itu sebenarnya kalau konflik itu tidak pas kalau di teks non-fiksi jadi kalaupun kalian mau membuka Brandly atau eh nggak Brandly kalau saran Pak Budi jangan buka Brandly tetapi kalau memang kalian terburu-buru ya akhirnya nanti nilai kalian tidak sempurna seperti itu ya itu yang nomor 8 kemudian nomor 9 apa saja langkah-langkah membuat teks non-fiksi ini juga sama hampir semuanya jawabannya sama dan setelah Pak Budi cross-check ternyata juga sama dengan yang ada di Brandly dan di web yang lain sekali lagi kalaupun kalian mencari informasi silakan kalian tidak hanya asal copy paste saja tetapi harus kalian apa namanya harus kalian pahami dulu nah sebenarnya karena ini penilaian harian yang saran Pak Budi kalian sudah apa namanya sudah sesuai dengan pemahaman kalian selama belajar di kelas 5 ini oke untuk langkah-langkah dalam membuat teks non-fiksi itu gampang kita menentukan judulnya dulu kemudian menentukan temanya dulu jangan lupa tema kemudian judul kemudian nanti tentukan ide pokok setiap paragraf kemudian kalian kembangkan tetapi sebelumnya kalian juga harus membuat kerangka karangannya jadi rangkuman dari teks yang ingin kalian buat kerangka karangan itu bisa berisi ide pokok nah kalau sudah membuat kerangka karangan ide pokok itu nanti kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf nanti dari paragraf 1 paragraf 2 paragraf 3 itu harus nyambung nah itu langkah-langkah membuat teks non-fiksi jadi harus seperti itu kemudian nomor 10 sebutkan 3 karya sastra yang termasuk teks non-fiksi ini sebenarnya Pak Budi keliru bukan karya sastra tetapi karya tulis kalau karya sastra itu lebih banyak ke teks fiksinya sebenarnya itu soalnya sebutkan 3 karya tulis yang termasuk teks non-fiksi ada banyak karya tulis yang termasuk teks non-fiksi segala hal yang berkaitan dengan suatu kebenaran atau kenyataan itu bisa kita buat menjadi sebuah teks non-fiksi yang paling gampang adalah artikel artikel tidak ada yang khayalan atau imajinasi itu tidak ada kemudian ada apa itu tajuk rencana atau berita itu juga kalau misalnya berdasarkan angan-angan itu nanti ya kena kasus ya jadi beritanya hoax itu tidak ada yang berita termasuk teks fiksi tidak ada berita fiksi ya berita kemudian ada jurnal ilmiah itu sudah pasti teks non-fiksi kemudian ada lagi apa itu jurnal artikel sudah terus misalnya kalau karya tulis ilmiah yang lain skripsi tesis disertasi itu teks non-fiksi kemudian biografi ya ada biografi ada autobiografi nah apa bedanya biografi dan autobiografi kalau biografi itu adalah karya bukan ya karya tulis yang isinya rangkaian kehidupan dari orang lain ya jadi misalnya Pak Budi nulis biografinya Mas Danang ya itu berarti yang nulis Pak Budi tetapi yang diceritakan atau yang ditulis isinya itu perjalanan kehidupan dari Mas Danang tetapi kalau autobiografi itu adalah perjalanan hidup Pak Budi sendiri jadi Pak Budi yang nulis yang menceritakan kehidupannya Pak Budi sendiri nah itu kalau bisa teks biografi dan autobiografi itu termasuk teks non-fiksi karena seharusnya memang berdasarkan kenyataan maka dari itu kalau orang-orang yang menulis biografi atau autobiografi itu pasti menulisnya dalam jangka waktu yang lama karena biasanya mengumpulkan data-datanya itu kan banyak ya misalnya tempat tinggalnya dimana awal lahirnya dimana itu orangnya harus mencari data berdasarkan data yang valid ya dan sesuai dengan kenyataan yang ditulis kemudian oh ya tadi apalagi sih ya teks non-fiksi udah itu kemudian kemarin ada yang menulis atau yang menjawab itu menjawabnya koran dan majalah nah kalau koran dan majalah itu masih Pak Budi pertanyakan jawabannya kurang tepat kalau misalnya kalian menjawabnya koran dan majalah ya kenapa seperti itu karena koran itu majalah misalnya ya majalah itu terlalu luas kalau kalian perhatikan majalah bobo misalnya kalian mesti kalau sebagian besar punya lah ya majalah bobo majalah bobo itu isinya hampir 90% mesti cerita nah padahal cerita itu bukan teks non-fiksi ya cerita pendek misalnya cerita anak-anak itu kan teks fiksi bukan teks non-fiksi ya kan majalah kemudian walaupun ada sebagian majalah yang isinya memang berisi pengetahuan-pengetahuan ya nah itu ada juga tetapi secara umum yang namanya majalah itu pasti isinya ada yang cerita ada yang pokoknya banyak kemudian koran nah koran juga sama koran masih terlalu luas kalau kalian baca kedaulatan rakyat kalian cek itu ada beberapa di hari-hari tertentu isinya juga cerita anak-anak ya kan kemudian ada cerita yang berupa cerita bahasa Jawa ya kan ada APD puncak menoreh itu kan cerita fiksi itu kemudian ada juga komiknya biasanya di koran itu jadi komik singkat ya ada cerita bergambar ya atau cerita bersambung itu oh iya satu lagi untuk karya sastra karya sastra karya tulis yang termasuk teks non-fiksi itu encyklopedi kemarin ada yang menjawab encyklopedi itu tepat sekali ya karena encyklopedi itu berdasarkan kenyataan pastinya kemudian buku-buku apa itu namanya buku pengetahuan itu kan harusnya ada buku berdasarkan sejarah buku sejarah ya histori itu pasti juga berdasarkan kenyataan kalau nulisnya berdasarkan angan-angan atau khayalan itu nanti dipertanyakan kebenarannya baik itu saja ya ini kalau kalian klik berikutnya tidak mau karena belum Pak Budi sih baik seperti itu pembahasan dari Pak Budi ada yang ingin bertanya sampai disini sudah jelas ya nanti tapi gak tahu kapan Pak Budi uploadnya ya karena Pak Budi juga lihat sinyalnya keutangnya ada yang mau bertanya terkait materi ini yang jawab cuma Mas Danang yang lainnya bagaimana tidak 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 kalau gak ada yang ingin bertanya semoga kalian bisa memahami materinya untuk menambah wawasan kalian jadi kita walaupun di rumah masing-masing kita masih tetap belajar oh iya ini Pak Budi berikan spoiler ya kepada kalian insya Allah mungkin kita nanti akan ada video conference spesial yang nanti Pak Budi akan ngundang salah satu siswa yang entah dari negara mana jadi dari luar negeri untuk mengamalinya mungkin nanti dari Malaysia yang ingin gabung dengan kita jadi nanti ada video conference yang isi atau yang memberikan materi bukan Pak Budi tetapi adalah siswa yang se-level dengan kalian tetapi tidak dari Indonesia tetapi dari luar negeri nah harapannya nanti kalian sama seperti ini tertip tidak ada yang apa namanya yang membuat gaduh menyalakan speaker ketika masih ada sesi memberikan materi kecuali nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan kalian nanti bertanya di sesi tanya jawab nah ini sebagai ganti karena di kelas kita kemarin kan rencananya mau ada program cross culture understanding yang mengundang orang luar negeri ke kelas kita tetapi karena kondisinya seperti ini jadi nanti diskusinya atau ngundangnya melalui video conference jadi sama seperti ini cuma nanti yang memberikan materi adalah orang luar negeri harapannya seperti itu dan nanti yang isi bukan orang dewasa tetapi anak-anak seperti kalian mungkin kelas 4 kelas 5 atau kelas 6 jadi saling bertukar cerita tentang kegiatan mereka di sana di rumah kemudian tentang budaya mereka seperti apa kemudian kegiatan selama kemarin di sekolah seperti apa apakah sama dengan yang sekolah-sekolah di Indonesia atau di sekolah kita atau tidak harapannya nanti kalian mengikuti semuanya tetapi ini karena yang mengadakan adalah komunitasnya Pak Budi jadi nanti ada syarat-syarat yang harus kalian lakukan dan syaratnya insya Allah tidak sulit mudah-mudah saja jadi nanti kalian bisa mengikuti atau memenuhi persyaratan itu untuk bisa mengikuti kegiatan ini tetapi harapannya syaratnya tidak susah jadi kalian tetap bisa gabung harapannya semuanya seperti itu jadi untuk sedikit memvariasikan kegiatan kita kegiatan digital learning kita jadi tidak hanya materi atau tidak hanya membahas soal baik sampai disini ada yang mau bertanya lagi nanti nunggu informasi dari Pak Budi ya karena Pak Budi kan perlu mempersiapkan orangnya kemudian perlu mempersiapkan publikasinya jadi nanti ditunggu saja flyer dari Pak Budi informasi dari Pak Budi pasti akan Pak Budi bagikan tetapi insya Allah ada tetapi kalian harus sabar menunggu waktunya ya nggak ada kan kalian sudah belajar bahasa Inggris 5 tahun kalian kan udah belajar bahasa Inggris 5 tahun masa nggak paham harusnya dimanfaatkan bahasa Inggris nggak hanya untuk apa namanya mendapatkan nilai tetapi harus kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ada pertanyaan lagi nggak ada oke kalau nggak ada untuk oke kalau tidak ada untuk distance learning kita yang ke-18 ini Pak Budi cukupkan sekian semoga kita masih tetap bisa melaksanakannya dengan maksimal walaupun sebenarnya harapan kita bisa cepat selesai wabahnya kemudian kita bisa masuk dan bisa bertemu secara langsung ya biar kita tidak banyak miskomunikasi jadi harapannya seperti itu tetapi karena memang sekarang masih seperti ini mau tidak mau kita harus melakukan distance learning pembelajaran jarak jauh baik Pak Budi cukupkan sekian oh ya pesan Pak Budi selalu sama tetap jaga kesehatan kalian ya kan jaga pola makan kemudian jaga pola hidup bersihnya kemudian jaga jaraknya ya agar kita bisa terhindar dari virus ini kemudian jangan lupa juga silakan kalian hafalannya tetap jalan ya Pak Budi sebenarnya ada informasi nanti Pak Budi sampaikan saja sekalian nanti Pak Budi share tetapi Pak Budi sampaikan sekarang lupa kemarin Pak Budi menyampaikan dengarkan baik-baik ya ini dari bu tolong perhatikan ada informasi dari bu Mila nama-nama yang ada di bawah ini agar anak-anaknya aktif lagi untuk setoran hafalan surah dan setoran hafalan pembelajaran tajwid khusus yang tajwid dan setoran hafalan pembelajaran horib khusus yang horib 1. 1. 2. 2. 4. 4. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. Dua surah yaitu Al-Fajr sama Al-Mutafifin, kemudian yang terakhir Raja Bila kesulitan untuk menyetorkan Hafalan pembelajaran, dimohon Segera memberi kabar kepada Guru PT. Aki, cukup dengan Laporan bahwa sudah melakukan pembelajaran PT. Aki di rumah Jadi tetap kalian harus di rumah ada Hafalan ya, minta bantuan Orang tua atau saudara untuk Apa namanya itu Untuk mengecek Hafalan kalian ya Kemudian Sholatnya juga jangan lupa, sholat duanya Dirutinkan, tetap dilaksanakan Oke Ada yang ingin bertanya Oke, kalau gak ada Pak Budi cukupkan sekian ya Maaf ini dari tadi bilang Dicukupkan sekian, tapi ada informasi Untuk itu nanti Pak Budi ser lagi di grup Jadi kalian nanti bisa tanya ke orang tua Itu informasi Dari Ibu Mila loh ya Nanti ada guru yang satu lagi Mungkin ada informasi lagi Pak Budi akhiri Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah presensi semuanya Sudah presensi semuanya Mau foto lagi? Gimana kabar kalian? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya